Biar semua masyarakat tahu Dengan Bapak Rizky Saya ini naik mobil Di jalan perimeter bandara Jadi saya hari ini bawa sepeda Katanya nggak boleh Ini sepedanya, maaf ya Teman-teman Youtuber, sorry nih Saya bawa sepeda nih Kalau memang mau bawa sepeda seharusnya dikasih alat Kalau menurut saya Iya Pak, saya paham, saya juga punya Saya punya, jadi menurut saya Saya dari komunitas ya Pak Iya Pak Rizky, sebelumnya maaf nih Kita juga sharing aja Iya, karena kan kepentuannya mobil ini Untuk Untuk barang, saya paham untuk barang Betul, untuk orang Sorry, sorry Pak Jadi, nggak apa-apa Jadi seperti itu ya Om ya Terus kesalahannya apa jadinya Kenapa? Kesalahannya Tentang daya angkut barang Daya angkut barang Ada di pasar 307 307 Lihat di Google Iya Di Apa Di Di Apa Di Ya 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 Oke Oke Ya Dengan satu lagi Dengan Pak Fahmi ya Pak Fahmi Dengan saya Agus Pak Fahmi Ya Jadi kemungkinan kan Saya kesalahannya dari Mobil saya Bawa sepeda nih Hari ini saya bawa sepeda Lagi mau perbaikan Dia bawa sepeda boleh Cuma di dalam Iya 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 Gak apa-apa Pak Gak apa-apa Di tilang dulu Iya Pak ya Jakarta Peristiwa pengemudi mobil Di tilang Karena membawa sepeda Di dalam kendaraannya Viral di media sosial Di relantas Polda Metro Jayakombes Sambodo Purnomo Yogo Mengakui anggotanya Salah menerapkan Pasal Ia pun Meminta maaf Atas kejadian tersebut Kami mewakili Direktorat Lalu lintas Meminta maaf Kata Sambodo Dalam keterangannya Kepada wartawan Kamis Tanggal 30 September Tahun 2021 Sambodo Mengatakan Kedepan Akan mengingatkan Anggota Terkait Penerapan Pasal Dalam Melakukan Tilang Sambodo Juga Memastikan Anggota Tersebut Akan Diberi Sanksi Akan Mengingatkan Kembali Petugas Di Lapangan Khususnya Terhadap Petugas Tersebut Dan Kami akan Memberikan Sanksi Sesuai Kesalahannya Terang Sambodo Salah Terapkan Pasal Kompas Sambodo Purnomo Yogo Menjelaskan Bahwa Anggota Tersebut Menerapkan Pasal Saat Menilang Yang 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 Mana Anggota Saat Itu Menilang Pengemudi Mobil Pribadi Dengan Pasal Terkait Angkutan Umum Dapat Kami Sampaikan Bahwa Anggota Tersebut Salah Dalam Menerapkan Pasal 307 Menjelaskan Tentang Kedaraan Angkutan Umum Barang Yang Membawa Barang Melebihi Dimensi Angkutan Dan Dapat Membahayakan Keselamatan Kata Sambodo Menurut Sambodo Seharusnya Angkota Tersebut Menerapkan Pasal 283 U LLAC Apabila Barang Yang Diangkut Ke Mobil Ferry Dapat Mengganggu Konsentrasi Pengemudi Sedangkan Apabila Akan Menindak Kendaraan Berpelat Hitam Seharusnya Menggunakan Pasal 283 Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Suatu-suatu Hal Dapat Mengganggu Konsentrasi Berkendara Apabila Barang Yang Ada Di Dalam Kendaraan Cukup Besar Sehingga Mengganggu Pandangan Membahayakan Papar Sambodo Pedag Dapat Dapat Jugend